Intro Syedara Loon karena mengalami kebocoran, tabung gas 3 kg atau tabung gas melon meledak dan menyemburkan api di rumah warga di RT 8 RW 3 Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara pada Kamis 12 Januari 2023 malam. Akibat peristiwa itu, 6 orang menjadi korban luka bakar termasuk diantaranya seorang bayi berusia kurang dari 1 tahun. Pengurus RW 3 Pademangan Timur, Wiwik berusia 54 tahun mengatakan ada suara ledakan dari rumah salah satu warganya. Ia mengatakan kejadiannya bermula saat penghuni rumah hendak memasang gas namun mengalami kebocoran. Wiwik menambahkan saat terjadi ledakan besar, kondisi rumah korban sedang ramai dikunjungi sana keluarganya. Di antara 6 korban yang mengalami luka bakar, 2 orang dilarikan ke RSCM Cipto Mangungkusumo sedang sisanya langsung ditangani di RSUD Pademangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!